Pemisah menyikapi penundaan rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila, Ketua Pimda 22 Kabupaten Cirebon, menyatakan sikap menolak penundaan rancangan undang-undang HIP dan meminta DPR RI untuk membatalkan rancangan undang-undang tersebut. Pernyataan sikap Pimda 22 Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Cirebon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah mencermati perkembangan reaksi masyarakat terhadap rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Pimpinan Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dengan ini Pimda Tapak Suci Kabupaten Cirebon menyampaikan pernyataan sikap. Satu, sesuai dengan fakta sejarah, Tapak Suci sejak berdirinya sudah ikut melakukan penumpasan gerakan makar dari penganut ideologi komunis Dan, sebagai generasi penerus perjuangan para pendekar pembela bangsa, Pimda Tapak Suci Kabupaten Cirebon tidak akan pernah memberi ruang untuk berkembangnya ideologi komunis di wilayah Cirebon khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Dua, sebagai pendekar, kader, dan siswa Tapak Suci Kabupaten Cirebon siap bekerjasama bahu-membahu dengan seluruh elemen bangsa dalam menolak RUU-HIP dan mencegah bangkitnya ideologi komunis dengan segenap jiwa. Demi terjaganya Pancasila sebagai dasar negara dan tegaknya keutuhan negara Republik Indonesia Hubul Waton Minal Iman Cinta Tanah Air Bagian Dari Iman NKRI Harga Mati Allahu Akbar Saya Andrian Sarnobi Ketua Pimda 22 Tapak Suci Putera Muhammadiyah Kabupaten Cirebon Dengan iman dan ahlak saya menjadi kuat Tanpa iman dan ahlak saya menjadi lemah La hawla wa la quwata illa billahil alil azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!